Anggota Satgas TMMD ke-111, Kodim 0212, Tapanuli Selatan, Sersan 2, Tomi Jepisa, pemisah mencari kayu untuk bahan pembuatan jalan bersama warga setempat. Desa Sangkunur merupakan daerah yang masih terisolir, di mana terlihat masih banyak hutan lebat di sekitar pembukaan jalan TMMD. Hal tersebut dimanfaatkan oleh personil TMMD untuk mencari bahan terbaik untuk pembuatan jembatan desa. Dibantu warga, Satgas TMMD masuk ke hutan Lebot Tengah, guna memilih-milih pohon yang akan dijadikan material jembatan dan dalam penebangan pohon tidak sembarang tebang, melainkan dipilih dengan pohon berkualitas bagus serta umur yang sudah layak potong. Dibantu Erwin, warga setempat, tampak kayu yang sudah dipotong dibelah-belah sesuai ukuran jembatan juga untuk mempermudah dalam pengangkutan. Membantu saya dan untuk menggunakan kayu bakarnya untuk memasak nila. Jadi terima kasih buat Bapak semua. Semoga TMMD sukses. Itu membantu masyarakat itu apa tanggapan Bapak? Saya sangat bersyukur bisa saya dimantukan. Erwin mengatakan dirinya senang bisa membantu pekerjaan Satgas TMMD ke-111, Kodim 0212 dalam menebang kayu untuk material pembuatan jembatan. Semoga kegiatan pembukaan jalan cepat terselesaikan sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga. Tim Liputan, Bandung TV Terima kasih. Tampakit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.